Pemain andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, mendapatkan kepercayaan timnya Gillingham FC untuk tampil sebagai starter di pertandingan Piala Liga Inggris. Bermain di Gates Community Stadium melawan tuan rumah Brentford di putaran ketiga pada Rabu dini hari, Elkan Bagot dipasang sebagai back tengah bersama Will Wright. Tugas berat harus dihadapi Elkan Bagot mengingat Brentford merupakan tim Liga Premier yang kerap mengalahkan tim besar. Di pertandingan ini, Brentford menurunkan David Raya, Matt Rorschlef Rasmussen, Zanka, Ethan Pinnock, Frank Ojenka hingga Mikkel Damsgaard. Sementara Gillingham FC menurunkan Jack Turner, Robbie McKenzie, Will Wright, Elkan Bagot, Ryan Lau hingga Lewis Walker. Tampil sebagai tuan rumah, Brentford langsung mengambil inisiatif serangan sejak babak pertama. Bahkan, mereka berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Ivan Tourney membawa Brentford unggul 1-0 setelah aksinya mengolah si kulit bundar tak mampu dihalau oleh keeper Gillingham. Tertinggal 1-0, Gillingham terus berusaha mencetak gol balasan di babak pertama. Namun, dari sederet peluang yang didapat, belum ada satupun peluang yang mampu dikonversi menjadi gol oleh pemain Gillingham. Begitu juga dengan Brentford, meski tampil apik di awal laga, mereka tak bisa mencetak gol tambahan hingga skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Gillingham tampak tampil lebih bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Anak asuh Neil Harris terlihat lebih sering menggempur pertahanan Brentford. Setelah beberapa kali melakukan ancaman, usaha Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk menyamakan kedudukan, akhirnya berbuah manis di menit ke-75. Mikkel Mendren sukses menjebol gawang Brentford usai memanfaatkan umpan Alexander McDonnell dan merubah skor menjadi satu sama. Setelah kedudukan kembali imbang, duel kembali berjalan sengit di antara kedua tim beda kasta tersebut. Sejumlah ancaman berbahaya datang dari kedua kesebelasan. Namun, seluruhnya tak bisa berbuah gol tambahan. Alhasil, laga dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Meski tampil penuh, Elkan Bagot yang berposisi sebagai back tidak ditunjuk pelatih dari 5 eksekutor penalti. Meski begitu, perannya di waktu normal telah membawa Gillingham berbicara jauh di pentas Piala Liga Inggris. Berlanjut ke babak adu penalti, Gillingham FC akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor akhir 5-6. Mikkel Damsgaard yang menjadi penendang ke-6 Brentford justru gagal menceploskan bola ke gawang Gillingham FC. Dengan hasil ini, Gillingham FC berhak lolos keputaran berikutnya di ajang Piala Liga Inggris. Adapun Elkan Bagot saat ini berstatus pemain pinjaman Gillingham FC dari Ipidstown. Elkan Bagot dipinjam selama satu musim untuk mendapatkan menit bermain yang lebih.